Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keduanya sama-sama sibuk. Tetapi Martha mulai jengkel. Pekerjaannya berat. Harus motong ini, motong itu, masak ini, masak itu, nyiapin ini, nyiapin itu, ini itu, itu ini. Sementara dia melihat Maria santai bersama Yesus. Pikirannya mulai dikuasai perasaan emosional. Dia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan ia lihat Maria duduk tenang-tenang saja. Bukankah Maria lebih baik membantu dia? Dia mendatangi Yesus dan menyampaikan keluh kesannya. Dia ingin agar Maria membantunya. Tetapi Yesus menjawab, Martha, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Martha kuatir dan menyusahkan diri. Inilah dua sikap yang jelek dalam berrelasi dengan Yesus. Yesus tidak meminta Martha untuk duduk mendengarkan dia. Yesus membiarkan Martha sibuk dengan kerja tangan dan hatinya. Yesus juga tidak meminta Maria untuk membantu Martha. Yesus membiarkan Maria sibuk dengan telinga dan hatinya. Dua sikap ini, kekuatiran dan menyusahkan diri, menunjukkan bahwa Martha belum beriman dalam melayani Yesus. Kekuatiran dan rasa susah muncul ketika pikiran dan perasaan kita begitu menguasai diri kita sehingga kita tidak memberi ruang yang lapang untuk Yesus. Saudara, ada yang melayani Yesus dengan tangan, dengan mulut, dengan telinga, dengan kemampuannya masing-masing. Apakah Tuhan akan menganggap yang satu lebih berharga dan yang lain tidak? Tidak sama sekali. Masing-masing dari kita perlu memilih bagian yang terbaik. Anda kira mendengarkan itu mudah? Coba Anda duduk diam setengah jam, rasanya seperti tiga jam. Orang lebih mudah untuk beralih dari kerja yang satu ke kerja yang lain, pelayanan yang satu ke pelayanan yang lain. Jadi, ambillah yang terbaik itu. Pertanyaannya para saudara, apakah itu sudah yang terbaik? Kekuatiran dan susah hati itu tanda bahwa relasi kita, bahwa kita belum berrelasi dengan baik dan benar kepada Yesus. Tetapi damai dan sukacita itulah buah relasi yang benar dan baik dengan Yesus. Tuhan memberkati.